Pada saat Mus'af Al-Quran itu disusun pada masanya Khalifah Usman Tentukan bukan sendirian dia yang menyusun Ada nggak catatan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan itu? Kita pernah membahas dalam satu atau dua sesi dulu tentang sejarah penulisan Al-Quran Jadi memang dibentuk panitia Ada panitia dimana ketuanya itu adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul Dan menjadi sekretarisnya Nabi untuk menulis wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Jadi prosesnya sebetulnya tidak hanya serentak pada zamannya Khalifah Usman Sudah dimulai dari zamannya Abu Bakar Di zamannya Abu Bakar itu Abu Bakar memang sebagai Khalifah yang pertama Tidak sempat berkonsentrasi untuk mengumpulkan itu Tetapi ada satu bendel tulisan dari para sahabat Yang sudah dikumpulkan dan dijadikan sebagai pedoman tunggal Bahkan dijadikan dokumen negara Yang disimpan oleh istri Nabi yaitu Hafsoh binti Umar bin Khotob Itu sudah dilakukan di zamannya Abu Bakar, Khalifah yang pertama Atas usulan dari Umar bin Khotob Karena khawatir pada zamannya Abu Bakar itu terjadi banyak peperangan Ya banyak yang memberontak-pemberontakan, ada Nabi palsu, ada segala macam gitu ya Sehingga Abu Bakar itu konsentrasi untuk memadamkan itu Tidak sempat untuk mewujudkan dalam bentuk Alkitab Yang kemudian nanti ini terjadinya puncaknya pada Usman bin Afan Sampai meninggalnya beliau Itu tidak sempat diwujudkan dalam bentuk Alkitab Tetapi waktu itu sudah diusulkan oleh Umar bin Khotob Untuk menjadikan sekretarisnya Nabi Dan dia yang kemudian di eranya Umar bin Khotob Itu ditunjuk untuk menjadi ketua panitia Meng-cross-check kembali Apa yang sudah dikumpulkan dan dibawa oleh Hafsoh itu Nah mulai dari zamannya Umar bin Khotob inilah Dilakukan proses klarifikasi yang tadi itu Jadi sahabat-sahabat yang hafal dipumpulkan Kemudian ditanyakan apakah benar hafalannya si A dibanding si B, si C, si B Kemudian apakah ada catatannya Apakah catatannya dilakukan pada zamannya Rossoh dan seterusnya Yaitu ada step-step untuk melakukan proses sortir Atau proses pengumpulan Yang disepakati atau dibenarkan oleh hafalan para sahabat Maupun dibenarkan oleh catatan Sehingga di zaman Nabi Muhammad itu Catatan-catatan selain Al-Quran itu memang disuruh menghapuskan Maka ini nanti ada kaitannya dengan pengumpulan hadis Hadis itu tidak ada tulisannya di zamannya Rossoh Bahkan di zaman halifah Para halifah itu dilarang menulis Karena ditakutkan akan mengganggu tulisan Wahyu Al-Quran Jadi semua itu dihapuskan Tinggal tulisan-tulisan terkait dengan Al-Quran Nah mulai dari zaman Abu Bakar sudah dibentuk panitianya Dan puncaknya adalah pada zaman Husman bin Afan Karena teman bin Afan ini panjang waktu pemerintahannya Dan fondasi kestabilan pemerintahan sudah dilakukan di zamannya Umar Bikotok Nah panitia itulah yang kemudian Menyatukan semua lembaran-lembaran tadi Dan di cross-check oleh seluruh tim itu Dan kemudian ditambahi dengan harokat Secara tanda baca Awalnya memang tidak ada tanda baca Manuskrip Birmingham itu Itu tidak ada tanda bacanya Tidak ada titiknya juga Antara bak dengan tak Dengan tak misalnya Itu kan bentuk rosamnya Bentuk ponnya Itu kan sama sebetulnya Lengkungan begitu Kalau bak itu titiknya satu di bawah Tak titik dua di atas Tak titik tiga di atas Nun titik satu di atas Itu bentuknya dulu di zaman Nabi sama Tetapi gak ada masalah dikarenakan Para sahabat hafal Tulisan itu hanya membantu hafalan Jadi poin penting dari Al-Quran Itu diturunkan bukan dalam bentuk tulisan Tetapi dalam bentuk hafalan Dan hafalan itu bisa dihafalkan sampai sekarang oleh jutaan orang Jadi cross-checknya itu gitu Sehingga kalau dicetak itu Kurang huruf alif satu Atau kehilangan salah satu huruf Atau apalagi satu kata Itu pasti ketahuan Dikarenakan cross-checknya pada hafalan Ini uniknya Al-Quran Nah itu terjadi sejak zamannya Rasul Dan kemudian di zamannya Usman bin Afan Itu diberi tanda baca Titiknya ini bak ya Ini tak, ini tak, ini nun Ini ho, ini jim, ini ha, ho Ini dal, ini dal, ini rozai Dan seterusnya Itu kan mirip-mirip Kalau gak ada titiknya Tapi karena bacaannya adalah Sudah dihafalkan oleh para sahabat Maka tulisan itu kemudian dikasih arokat Ini bacanya begini Supaya gak salah Nah jadilah Mushab Usmani Dengan segala macam tanda bacanya Nah itu yang kita terima sekarang Terima kasih